Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 1977 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisulir. Paling terkebelakang, di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah satu bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia, dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Malaria selalu mutasi, baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, di-evakuasi dengan pesawat air keluar kembali. Satu minggu, dua minggu lagi, malaria lagi. Di-evakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, malaria terus. Terus, saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran, yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana, saya percaya Tuhan adalah Johor Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia. Di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus-terus sampai tahun ketiga. Ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami. Sampai menjadi kegerakan 80 persen. Suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian, saya di satu rumah, rumah tradisional kami. Duduk teling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat. Tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit di bawah keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi di bawah keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta bat mata kiri. Saya ke Houston Medical Center, Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian. Dan dia bilang, matamu sudah rusak permanent. Ini kondisi tidak akan membaik. Ini akan merosot. Dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke dokter, terima kasih. Dia tengah, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik. Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras akhir, paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kau, saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, Bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup satu hari demi satu hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, Why not? Kenapa tidak? Kami punya tiga anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan mereka dapat malaria ratusan kali, ulang-ulang. Dan dua, anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Dalam koma, satu minggu, tidak sadar. Dan obat tidak menolong. Dan tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami hanya basuhi mereka dengan air dan doakan. Dan akhirnya, sesudah satu minggu, Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi susah, tidak gampang. Sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ada rekan-rekan misi yang lain yang cegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya. Harus pulang ke Amerika. Tidak bisa tetap di tengah hutan. Saya bergumul. Dan suatu hari saya berdoa. Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu, saya dapat damai sejahtera dalam hati saya. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan setelah saudara ketemu anak-anak saya, mereka sangat senang. Mereka besar di hutan Papua. Mereka tidak rasa kekurangan sedikit pun. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Dan mereka semua keluar kuliah dan masuk profesi bidang masing-masing. Dan mereka teruskan misi Tuhan dalam hidup mereka lewat bidang yang mereka pilih. Seperti Amy, anak pertama. Yang waktu di hutan, dia bantu mama di klinik. Dia umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Akhirnya, dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali, dan sekarang di kota di mana kami tinggal di Sendani, dia buka klinik. Klinik kesehatan. Di mana banyak orang datang dan tubuh di jamaah Tuhan dan rohnya di jamaah Tuhan. Dan dalam COVID ini, klinik kami sekarang setiap hari melayani 600 pasien. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi, mereka datang dan tetap dilayani dengan apa yang ada pada kami. Mungkin saya akhirnya satu cerita terakhir. Pada satu saat, kami mau buat baptisan air di suku, di samping suku yang kami layani di pedalaman. Karena waktu kami lihat kegerakan di suku kami, kami ajar mereka langsung. Injil dibawa kepadamu supaya bisa kamu bawa ke suku yang lain. Jadi, mereka jadi missionaries langsung jadi. Dan mereka bawa ke suku-suku yang dulu adalah musuh mereka. Yang membunuh dan memakan orang tua mereka. Semua orang seumur dengan saya dan lebih tua tahu rasa daging manusia. Mereka kanibal pada waktu itu. Jadi, musuh di sebelah timur dari suku kami adalah suku yang kanibal, membunuh dan makan orang tua mereka. Tapi mereka balas dengan kasih Tuhan. Luar biasa. Dan kami masuk satu kali untuk baptisan air pertama di tengah-tengah suku itu. Dengan pesawat air, kami take off dari sungai kami di kampung kami. Dan saya satu penutup jemaat dan pilot, tiga orang. Karena di mana kami mau turun, itu sungai sempit, kecil dan tidak bisa terlalu berat, harus ringan. Karena pesawat hanya bisa landing dan take off di sungai yang tanjung cukup memungkinkan. Jadi, kami turun dari pesawat dan pilot bawa pesawat ke tempat lain, layani missionaries yang lain. Nanti sore akan datang jemput. Hari itu, kami buat baptisan air, banyak orang dibaptis, ada banyak makan. Dan kami nikmati hari itu. Sore, pesawat mau datang jemput. Dan kami lihat awan-awan hitam yang berkumpul di bagian timur. Dan sebentar akan ada hujan. Oke, kami harus naik pesawat cepat. Pesawat turun, kami siap-siap naik. Tapi, karena hujan mau turun, pilot tidak punya waktu untuk cek float-float pelampung-pelampung yang ada retak-retak dan air bisa masuk ke dalam bikin berat pesawat. Dia selalu pump air keluar dari float-float itu. Tapi, dia tidak punya waktu karena hujan mau datang. Dia putar pesawat ke ujung tanjung. Dia mau mulai take off. Dan waktu dia mulai dapat kecepatan cukup, dia tidak bisa naik. Karena angin yang tiup dari bagian timur, tiba-tiba berubah 180 derajat dan datang dari bagian barat. Tidak ada kaos angin, tidak bisa tahu. Tapi, waktu dia cuba naik, angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Sampai kami mendekat ujung tanjungnya, di mana semua belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Dia full gas, dan pesawat naik sedikit di atas air dan mulai keluar di atas tanah. Tapi, di depan kami ada hutan. Hutan yang begitu tinggi dan kami sebentar akan tabat dengan pohon-pohon. Saat terakhir, pilot tarik satu lefer yang ada di dalam kokpit pesawat itu, yang stel kabel sayap kanan dan kiri. Dia tarik full, full flaps, dan buat sayapnya putar, dan efeknya pesawat loncat ke atas pohon-pohon. Kami keluar, ke atas. Tetapi, ada tetapi, ada satu kabel yang ada kerusakan sedikit. Dan waktu dia tarik full flaps, tekanan itu membuat kabel itu putus di udara, dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti suku ini, orang-orang di suku ini selalu bilang, Jem, waktu pesawat naik ke atas, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu betul, Tuhan memegang sayapnya. Karena kalau kami turun dan jatuh ke tengah-tengah hutan, hutan yang padat, pasti terbakar, hancur total, tidak bisa hidup. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke situ, tidak kelihatan dari kami. Dan pesawat jatuh ke dalam air yang dangkal, satu float patah lepas, satu sayap patah lepas, tapi yang sisanya masuk ke dalam air, terbalik, mulai tenggelam. Di dalam beberapa titik, kami ada di bawah air. Hanya ekornya ada di atas air. Air masuk ke dalam pesawat cepat, saya coba buka pintu, tapi sayapnya sudah patah, dan menghalang buka pintu, tidak bisa. Pilot dilihat dari ekor pesawat yang ada di atas air, dilihat terang matahari yang masuk ke dalam. Karena di ekor pesawat sesna itu, ada satu pintu bagasi kecil, yang hanya bisa dibuka dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam. Tapi ini sudah buka. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan sudah buka, supaya ada cara untuk kami keluar. Pilot bilang, ayo ikut saya. Dia lepas bang pengaman, dan dia mulai keluar dari ekornya. Saya mulai ikut dia, dan saya sadar di belakang saya, ada penetua jemaat yang sangat ketakutan. Dia berteriak, tolonglah saya, tolonglah saya, saya akan mati, saya akan mati. Karena saudara ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya pasang bang pengaman, saya sudah buat semua untuk dia, dan bukan hanya satu di pinggang, tapi ada satu lagi, satu lagi, tiga bang kompleks. Saya pasang dan bongkar semua untuk dia. Saya pikir bagaimana saya bisa bantu dia, dalam beberapa detik dengan air masuk, kami tidak punya waktu lama. Saya balik mau bantu dia, dia duduk di situ dengan semua bang lepas. Dia tidak tahu bagaimana dilepaskan, atau siapa yang lepaskan. Ada malaikat-malaikat yang bantu dia. Saya ambil tangan, saya keluar dari pintu bagasi itu, saya tarik dia keluar, dan waktu kaki dia lepas dari pintu, kami semua ada di luar, ekor pesawat, wuff, ke bawah. Kami hitung satu minit, dari point of impact, sampai pesawat ada di bawah. Cukup, 60 detik, kami bisa keluar. Dan kami berenang, sampai ke pinggir kali, dan kami bermalam di situ, tunggu search and rescue esok hari. Dan malam itu, hidup saya seperti video yang diputar, dan saya lihat semuanya, dan saya sadar, seharusnya saya sudah mati, dengan pesawat yang terbakar di hutan. Tapi, Tuhan berikan, waktu tambahan, extra time, dengan tujuan yang hanya di atap. Dan kolosif pasal tiga, ayat-ayat pertama, menjadi lebih berarti, saya mau cari, perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara sementara di sini, karena hidup ini tersembunyi, di dalam dia di sana. Ini yang saya sampaikan, lewat firman hari ini, saudara. Kita punya waktu, terbatas, mari kita kejar, dengan segalanya yang kita punya, memenuhi panggilan Tuhan. Karena hidup ini, bukan dengan kenikmatan kami, tapi bagaimana kami bisa dipakai, dalam tangan Tuhan, alat yang berguna, untuk membawa banyak orang, kepada dia, dengan waktu sisa yang kita punya. Saya mau berdoa, bagi jemaatmu. Tuhan, terima kasih, karena, semua yang kau sudah lahirkan, di Jakarta, lewat Jakarta City Plus, dan saya minta, supaya engkau, buat mereka tidak puas, harus ada lagi, lewat COVID ini, pintu-pintu baru dibuka, biar mata mereka melihat, dengan matamu. Kaki mereka lari, dengan kakimu. Tangan mereka diulurkan, dan menjamat, dengan tanganmu. Biar mereka ada, dengan, mengikuti, pekerjaan Bapak, yang ternyonjol, di bumi ini sekarang. Saya minta, supaya mereka tidak lambat, mereka tidak bingung, tapi berikan mereka mata, untuk melihat pintu, yang kau buka, lewat pandemi COVID ini. berikan hati yang mahu taat, dan taat cepat, dan melihat kuasamu, nonjol, di atas mereka. Di dalam kelemahan mereka, kekuatanmu, akan nampak. Terima kasih, dalam nama Yesus, kami berdua. Amin. Tuhan menjertai, kita sih. Tuhan menjertai, Tuhan menjertai, Tuhan menjertai, Tuhan menjertai,